Indonesia kaya sumber daya alam, tapi kok masih banyak rakyat miskin? Uang triliunan lari kemana? Pernah kepikiran gak, kenapa Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alamnya kok masih punya banyak utang dan banyak rakyat yang miskin? Yuk kita bahas bareng-bareng Indonesia memang super kaya dengan SDA atau sumber daya alam seperti tambang, energi, dan hasil pertanian Nilainya sampai ribuan triliun rupiah Berbagai komoditas ekspor Indonesia tuh andalan banget Tapi kok Indonesia masih dibilang miskin ya sama laporan dunia? Uang dari SDA itu pada kemana ya kira-kira? Pertama, manajemen SDA Indonesia tuh belum optimal Banyak SDA yang dikelola perusahaan asing Jadi keuntungannya malah lari ke luar negeri Kedua, korupsi yang masih parah Duit yang seharusnya buat pembangunan malah diselewengkan oleh oknum-oknum gak bertanggung jawab Selanjutnya, infrastruktur yang belum merata Banyak daerah yang belum berkembang Jadi potensi SDA-nya masih belum maksimal Keempat, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah Indonesia lebih banyak ekspor bahan mentah daripada produk jadi Yang nilai tambahnya lebih tinggi Kelima, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih rendah Banyak SDA tapi gak diimbangin sama SDM yang mumpuni buat mengelola Jadi bisa dibilang ya sama aja bohong Terakhir, utang negara sering dipakai buat nutup defisit anggaran Bukan buat investasi produktif Jadi walaupun kaya sumber daya alam Banyak faktor yang bikin Indonesia belum bisa jadi negara kaya Perlu ada perbaikan di berbagai sektor Biar kekayaan SDA bisa dinikmatin sama semua rakyat Nah kalau menurut kalian gimana? Boleh kasih komentarnya